Alalala ya, kita ditemuin itu di satu perusahaan namanya Lumini Lumini itu yang bergerak dianimasi, CGI dan semuanya Yang akhirnya kita itu berteman Dan Terima kasih Terima kasih sebelumnya datang Saya disini bersama Riki Riki ini tadinya sahabat saya, teman saya Kita itu kebetulan juga nih sebelah kiri kanan itu Keanu lalala ya Kita ditemuin itu di satu perusahaan namanya Lumini Lumini itu yang bergerak dianimasi, CGI dan semuanya Yang akhirnya kita itu berteman Dan Di titik sekarang hari ini Alhamdulillah Dia bergabung dengan Tiger Wong Entertainment Oke Saya paling menjelaskan sedikit ya Tiger Wong Entertainment ini Dua tahun ya Saya itu sekitar Sekitar Tiga tahun ya 2019 Dan Alhamdulillah memang Tanpa saya Apa Tanpa saya rencanain semuanya Mengalir aja Tiba-tiba menjadi seperti ini Yang seperti ini itu banyak sekali Di under kita itu Perusahaan-perusahaan yang berkembang ya Saya juga gak pernah tahu akan menjadi seperti ini Yang sebenarnya awalnya saya itu YouTube dan juga saya buat acara untuk TV Sebenarnya itu awalan saya Uangnya dari mana? Sebenarnya uangnya dari situ Uangnya itu bener-bener pelan-pelan dikumpulin Yang akhirnya kok sekarang saya punya animasi Sekarang saya lagi bikin film Dan berkembang-berkembang Saya nanti kalau misalnya dipertanyakan Juga nanti kan saya sebutin Lapa aja Tapi sebisa saya Nah seiring dari situ Saya itu bertemu dengan Riki Riki ini adalah CEO dari Adia Group Yang sebenarnya juga Saya sudah ditawarkan banyak Sama perusahaan-perusahaan Karena dia melihat Mungkin ya Hasil kerja saya Ya bisa dilihat juga ya Di Kiano lalala ya Saya itu gak pernah Apa ya gak pernah Mau Jadi yang kedua Saya selalu tuh pengen Hukum yang terbaik Hukum yang terbaik Nah terkadang mereka itu Yang jeli-jeli melihat pekerjaan seperti itu Mereka menghubungi saya Dan banyak juga yang mau Bergabung sama perusahaan saya Tapi kembali Saya itu ketika mereka bergabung itu Listriknya itu apa? Benefitnya apa? Kemistrinya gimana? Apakah hanya sekandar uang? Apakah hanya sekandar Keren-kerenan? Nah kalau sama Ricky ini Beda Dia itu kayak Saya kekurangan saya Misalkan saya boleh ceritanya Saya kekurangan saya Saya tuh restoran 13 tahun 2007-2020 Dan gak berhasilnya itu paling banyak Saya cuma berhasil dua kali Dari sekitar puluhan Saya bikin restoran Makanya saya digital ini Bukan suatu kebetulan Saya punya perusahaan Kok berkembangnya cepat? Karena belajarnya sudah lama Terus itu bangkrutnya banyak banget Nah yang paling menterang dari saya itu adalah Saya gak bisa keuangan Saya gak bisa Nah yang sebelah saya ini Ricky itu memang bidangnya disitu Tapi ternyata ketika saya tahu dia Banyak sekali urusan dia ya Yang dibelakang itu Dan saya bilang Ini orang hebat ya Kok gak kelihatan hebat ya? Biasa aja Bawaannya Juga gak pernah memperlihatkan Dia itu siapa Tapi kok hebat ya Orang-orang waktu itu Juga ada partner saya Datang ke tempat dia Untuk apa Berapa tahunnya Adia Group Berapa tahun Berapa tahunnya Adia Group Yang Adi datang 12 12 tahunnya Adia Group Yang dia bilang Ih Si Ricky itu Bos Bangin dia bos Yang bener loh Orangnya begitu aja Nah disitu saya bilang Ini orang tidak sombong Dan akhirnya Sebenarnya kata-kata ini Keluar dari dia Untuk Im Saya paling seneng Bahasa dia sih Im Gue masuk dulu ya Tapi Kata dia Kalau gue gak ada benefitnya di lu Gak usah Kata dia Karena gue disini Itu di lu Memang ujungnya juga pasti ada bisnis Tapi bukan itu Dia lebih suka Arah kerja saya Sama dengan hobi dia Dia itu orang Kreatif banget Disamping dia ini ya Disamping dia orang kuat Dia orang kreatif Dan dia suka banget Kalau gak ada Gak usah pada dia Jadi dari jawaban dia itu aja Saya udah tau Ini orang Tidak Buid-buid-buid Ini orang kayaknya Lebih ke Yuk bangun sama-sama yuk Nah dari situ kita ada omongan Dan hari inilah Kita memutuskan untuk ini Mungkin Bisa ditanya sama Ricky juga Saya juga udah persiap ini Adia Group itu apa aja Supaya kalian tahu Dan saya juga tidak perlu Menyebutkan perusahaan besar Apa yang sudah Approach kita Cuman kenapa saya milih itu Jawabannya disitu semuanya Lebih ke arah Memang dia bisa bimbingin saya Untuk ke arah yang saya mau Mungkin dari Adia Group itu Bisa Ricky bisa Ah alesannya untuk Ini saya apa Sob-sob Terima kasih telah menonton